applying BUNCE olóóó ahhh oóóóóó ok oke ya halo mas bro sekalian jadi tadi saya udah muter-muter sana lari Pak Anung enggak lari sih naik motor ya pada kesempatan kali ini saya itu mau mau sharing kepada mas bro sekalian tentang oli terbaru dari Yamaha nah mungkin sebagian dari mas bro ada yang sudah membaca artikelnya kayak gitu kan atau mungkin ada yang belum di sini saya cuman mau sharing kalau Yamaha itu ngeluarin oli terbaru namanya RS4GP nah oli tersebut aduh capek jadi oli tersebut itu apa namanya ah oli tersebut itu dibuat sama Yamaha itu untuk memenuhi kebutuhan buat para pembalap iya kan para pembalap jadi memang khusus buat buat motor sport kayak R25 kemudian MT25 kemudian untuk CBU itu seperti R1M terus sama aduh sama RS4G nah itu kurang lebih oli tadi dibuat khusus buat buat balapan nah selain itu selain buat balapan oli motor RS4GP tadi itu sangat cocok juga buat ini buat harian nah rencananya motor fiction punya saya itu mau kasih jadi nanti perbedaannya seperti apa akselerasinya terus top speednya nanti aku tes aku coba di motor fiction ku kenapa sih kita harus menggunakan oli Yamaha look 4GP tadi nah untuk detailnya saya kasihkan sama Mas Gondes Oke Halo Mas Bro sekalian jumpa lagi dengan saya yaitu Gondes Moto Vlog ya jadi topik pembahasan kita kali ini itu mengenai oli nah untuk untuk Mas Bro nih penggunaan motor sport yang kelas 250cc sama 150cc ya kan ada beberapa oli yang rekomendasi ya kan tuh Yamaha RS4GP ya di sini saya mau nyoba nyobain nih kan nyobain oli terbaru dari Yamaha kan penasaran tuh penasaran sama olinya seperti apa jadi rencananya mau tak pasang di ini di Yamaha MT25 jadi nanti seperti apa dari torsinya terus powernya terus gesekan mesinnya apakah dia getarannya berkurang ya gitu kan nah itu rencananya mau tak pasang di Yamaha MT25 dan mungkin nanti di video berikutnya lah itu aku share videonya dari cara gantinya pendaftarannya ya kan di bengkel resmi lah pokoknya nanti ya lihat aja deh di sini saya mau sharing mengenai kelebihan oli Yamaha RS4GP ini nah yang pertama yaitu oli Yamaha RS4GP ini itu dia udah berteknologi MotoGP dibuat sama tim dari MotoGP kayak gitu kan dan memang oli ini dirancang khusus buat racing ya lebih umumnya sih kesitu tapi dia bisa juga digunakan untuk harian ya gitu kan terus yang kedua itu dia sudah speknya itu lebih tinggi dibandingkan yang yang biasa-biasa karena oli RS4GP ini dia udah berlabel jasso MA2 bro jadi dia itu speknya lebih tinggi lah untuk yang ketiga nih yang terakhir menurut saya ya dia itu olinya udah ya gimana ya powernya itu tinggi bro jadi untuk di kelasnya dia yang lumayan cukup tinggi kayak gitu kan soalnya tadi udah full sintetik juga ya kurang lebih seperti itu sih kelebihan dari oli ini nah mungkin langsung aja ke video saya ya kan ke video saya yang besok mau apa ya mau saya rekam yaitu kan di dealer resmi Yamaha untuk proses penggantian olinya sekaligus perbedaannya ya kan sebelum pemakaian sama setelah pemakaian oli RS4GP ini oke langsung saja check it out ya Halo Mas Bruce sekalian jadi saya lagi mau ganti oli pakai Yamalook RS4GP di bengkel resmi Yamaha ini nah disini biar di apa biar diurus kayak gitu kita parkir dulu terus nanti kita ke layanan ke tempat mbaknya itu yang di depan oke Mas Bruce sekalian jadi ini saya mau ganti oli ke bengkel resmi Yamaha dan yah disini ruangannya seperti ini ini Mas mau apa mau ganti oli mau ganti oli aja gak mas berapa taris dari sini Mas sebelumnya sih belum oh iya iya saya minta pinjana STM gas sama Ransomotor alur polisnya berapa Mas mau ganti oli apa Mas rentanasi mau ganti oli yang bagus sih Mas oh iya kalau dari Yamaha sendiri rekomendasi yang yang mana Mas contohnya yang mana Mas MT25 oh iya MT25 sih standarnya ini Mas ada super super club oh iya sekarang kita ada umur yang baru lagi oh iya 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 ini yang terbaru dari ya RS4GP iya 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 untuk spek dressing dv di트�man Oh gitu iya udah pakai yang ini Mas makanya ini 165 isi 165 nye rekannya kan dia 102 iya kalau misalkan sama pemasangan, Mas iya pemasangannya kita free Mas Oh free oh gitu oh gitu kekalanya ada dan juga oh iya sama banti busingnya juga kita ada di region Mas speknya sama standar dengan ini kan ada editin ke begitu pokoknya mas berus kalian jadi tadi udah ke ini ke service counternya terus sekarang kita mau ngeliat penggantian olinya kayak gitu kan untuk penggantian olinya jadi sebelum kita ganti oli kita ke service counter dulu untuk pendaftaran kan setelah daftar baru kita bebas sih mau lihat-lihat kayak gitu dan disini saya mau ngeliat motor ini MT25 semuanya mau diganti oli kayak gitu jadi dibongkar sangkinnya bro untuk penggantian busi iridium dari Yamaha jadi untuk penggantian busi kita harus lepas tangki kayak gitu kata emasnya tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro sekalian jadi ini lagi di removed ya Tadi saya service di sini ganti oli sama ganti busi untuk motor Yamaha MT25 kayak gitu sih dan disini pelayanannya cukup enak juga sih Jadi sekarang kita mau pulang Mau tes perbedaan dari motor Yamaha MT25 ini bro Oke, baru sekalian jadi kita bahas detailnya sambil jalan ya Tentang oleh Yamalup RS4GP tadi Tadi udah sempet nyoba disini buat wheelie Terus buat oper gigi 1 ke 2 kayak gitu kan Nah, kita bahas detailnya nanti sambil jalan bro Oke Dari mesinnya sendiri dia bener-bener mantep banget Sumpah, lumayan signifikan ya Dan yang paling jelas, yang paling terasa banget itu dari oper gigi ya Jadi dia itu lebih smooth, lebih henteng aja Kalau misalkan mas bro penasaran sama spek dari Yamalup RS4GP ini Silahkan lihat aja di atas Dia udah sertifikat Jaso MA2 kalau nggak ya Terus udah full sintetik kayak gitu kan Dan Yamalup RS4GP ini kalau menurutku Kalau misalkan buat harian ya Buat harian Itu Ya mungkin di berat di kantong aja sih Tapi kalau soal mesin Dia bener-bener bagus lah, cocok Apalagi MT25 ini udah DOHC kan Kalau DOHC itu Mesinnya itu lebih rumit daripada SOHC Dan dimana dia membutuhkan pelumasan oli yang maksimal kan Jadi biar olinya tadi Oli Yamalup RS4GP tadi itu Kalau misalkan kita menggunakan oli tersebut Itu di dalam mesin DOHC dari MT25 ini bisa Bisa sempurna ya gitu kan Dari celah-celah yang kecil pun Oli tersebut dia berfungsi sebagaimana mestinya Kayak gitu kan Yaitu melumasi segala komponen mesin Yang ada di Yamaha MT25 Kalau saya pribadi Sebagai pengguna motor 250cc Misalkan Saya lebih memilih Yamalup RS4GP Kenapa? Yang tadi karena oli tersebut itu Dirancang buat racing Sama buat harian Kayak gitu Dan ya Sekali lagi Kalau menurutku Olinya itu Gimana ya? Dia Operan gigi itu Dari gigi 1, gigi 2, gigi 3 Itu halus Dibandingkan yang sebelumnya Ya mungkin Seperti itulah bro Reviewku tentang oli Yamalup RS4GP ini Setelah dipasang di MT25 Oke mas bro sekalian mungkin Ya itu kesimpulanku tadi Dari Dari Review setelah menggunakan oli Yamalup RS4GP ini Mantep lah Cocok buat harian Buat racing Terus buat freestyle Kalau misalkan mas bro seorang freestyler Kayak gitu kan Atau yang pengen Jadi freestyler Iya kan Nah bisa nyoba nih oli Yamalup RS4GP Kayak gitu Beneran kok terasa banget Perbedaannya itu terasa banget Oke mas bro sekalian Mungkin dari saya segitu aja Tentang review oli Yamalup RS4GP ini Nah kalau misalkan mas bro punya pertanyaan Silahkan komen-komen di bawah Jika menyukai video seperti ini Jangan lupa di like Jangan lupa juga di share ke temen-temennya Terus jangan lupa juga untuk di subscribe Atau berlangganan di channel youtube saya Yaitu Gondes MotoVlog Biar mas bro gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke Ya seperti ini video-videonya Dan Dadah See you next time Sub indo by broth3rmax